Pak Roberto kasih tak injak baris 1 bulan. Iya. Ini tersebut. Kita juga Pak, dengan pengeriksaan. Mari ditemukan HP-nya. Yang mewakili ke bandara, kemudian kepala. Yang apa Pak, pengeriksaan dengan peserta lainnya. Perkaitan dua pengungkapan kasus narkoba jenis sabun. Yang pertama, itu pengungkapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2001. Bahwasannya akan ada penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh seseorang yang akan menggunakan transportasi kapal laut dengan nama Bukit Sikuntang. Informasi ini selanjutnya, kami dari BNNB berkoordinasi dengan BNJK Tarakan dan didapatkanlah yang bersangkutan atas nama Pisan Patona. Pisan Patona ini membawa ransel atau tas ransel warna bimu. Setelah dilakukan pembedaan, didapatkanlah di dalam tas tersebut dua bungkus plastik. Pulangi satu kantong plastik, kemudian setelah dibuka isinya ada dua kantong plastik yang isinya kristal putih. Yang diduga ini adalah narkoba jenis sabun. Atas perintah dari seseorang. Seseorang ini kemudian dikembangkan, ternyata bernama Romi Wahyudi. Nah, Romi Wahyudi ini ternyata berada di Lapas Tarakan. Kemudian kami tim berkoordinasi dengan Kalapas atau Lapas Tarakan. Kemudian dari Romi Wahyudi ini lah kita bisa mengembangkan dan didapatkan juga rekannya atas nama Iman Wasano. Ini kasus yang pertama yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Oktober. Aptek-Aptek Bandara Juwata yang menemukan barang yang dicurigai. Itu atas nama Rizal. Kemudian yang menerima atas nama Burhan. Burhan dengan alamat Bengkel Sorean. Sorean bukan Jawa Barat, tapi ini Sorean Pari-Pari Sulawesi. Kemudian kami pindah lanjutin. Kami melakukan penyelidikan dengan cara kontrol delivery. Kita berangkat menuju Pari-Pari Sulawesi di sana. Hasilnya kemudian kita dapat menemukan dan mengamankan penerima barang atas nama Burhan ini. Dengan sesuai alamat Bengkel Sorean Pari-Pari. Setelah kita mengamankan penerima barang atas nama Burhan, dikembangkan. Kemudian didapatkanlah dan mengamankan satu orang lagi atas nama Henry. Henry ini dalam pelaksanaan atau pada saat kegiatan ini menerima di hotel. Sehingga tim ini juga berhasil mengamankan dua orang. Barang ini atau diperintahkan oleh seseorang yang namanya Rizal. Rizal ini yang mengendalikan kebetulan juga keberadaannya di lapas Pari-Pari. Sehingga tim berkoordinasi dengan lapas Pari-Pari ini mengintrogasi saudara Rizal. Namun Tuhan bergenda lain. Setelah beberapa jam Rizal ini diimprogasi. Jadi kita mendapatkan informasi dari lapas bahwa Rizal, nabi ini meninggal dunia. Kemudian sebelum kebingungan, Rizal ini menjelaskan bahwa benar dialah yang mengendalikan. Kemudian ini berada di Nunukan. Kembali lagi tim berkoordinasi bekerjasama juga dengan dia juga itu meluncur ke Nunukan. Untuk mencari, lagi bukan Rizal, namanya Edy. Edy yang diduga inilah nama pengiris. Namun pada saat dilakukan pengbedaan, ternyata saudara Edy ini sudah melarikan diri. Berjumlah ada tiga kantong latih, lebih kurang hampir tiga kilo. Tiga kilo kurang. Jadi modusnya di dalam itu ternyata dililiskan juga itu dalam motor. Sehingga beratnya hampir mau tiga kilo. Setelah itu brutol ya. Setelah bergi ya, tiga kilo kurang. Nah, untuk pelaku baik yang kejadian pada tanggal enam, kemudian juga tanggal sembilan, ini akan kita kenakan pasal 114, junto 132, kemudian juga 112, pasal 132 juga, Udang-Udang nomor 35 tahun 2009, di mana ancaman hukumannya paling singkat itu 6 tahun, kemudian paling lama adalah 20 tahun. Dan kalau denda itu paling sedikit 1 miliar, kemudian paling besar adalah 10 miliar. Demikian, Bapak Ibu dan rekan-rekan dari media yang bisa saya sampaikan pengungkapan dua katus. Yang pertama terjadi di pelaguhan Malundu, kemudian yang berikutnya itu berada di kargu Bancara Juwaka yang kita ketuangkan lagi. Kita mendapatkan pelaku itu ada di Pare-Pare Sulawesi Selatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.